berhujan yang cukup keras tapi sabar dulu Bungo Brother ya boleh saling anda bebas saling atau tetapkan saling mengenang kembali beberapa tahun yang lalu anda berdua boleh dipertemukan dan malam hari ini di hadapan kita sekalian anda berdua kelar resmi sebagai suami dan juga istri untuk itu di hadapan kami sekalian silahkan menunjukkan tanda cinta itu dan bapak ibu sekalian kita akan mengirimkan dengan tepung tangan sampai dimana tepung tangan kita berakhir baru mereka berdua boleh melepaskan ciuman cinta itu jadi kalau tepung tangan kami 2 hari ciuman itu berlangsung selama 2 hari kita sepakat ya kita namaikan festa bahagia itu siap-siap dalam bintang ketiga satu dua yang titik bagi dari tepung tangan yang paling meriah bapak ibu sampai tepung tangan kami berakhir bapak ibu sampai tepung tangan kami berakhir kita akan kembang setahun ya sampai tepung tangan kami berakhir gas 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 terus gas terus yang di jalan masih tepung tangan jangan berhenti gas 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 Tentunya selain Bapak Saksi, Bapak Rildi bersama Bapak Saksi juga ya tentunya akan mendampingi perjalanan cinta dari kedua mompelai. Kita percaya bahwa kedua orang tua pun akan selalu ada. Untuk itu Anda perlu belajar dari kedua orang tua Anda bagaimana mereka boleh membina rumah tangga mereka sampai dengan saat ini. Tapi saya penasaran Bapak Ibu sekalian, Bapak Nedi, saya mau tahu resepnya untuk menjaga rumah tangga itu tetap aman, nyaman, tetap romantis, tetap tentram. Kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Ibu ini masuk dalam bursa majelis tidak? Kalau tidak saya usungkan ya bisa masuk dalam bursa majelis priode ini. Mama sepakat ya sama jawaban. Bapak Rildi saya mau tahu untuk menjaga rumah tangga, ini senior saya kalau dalam bursa berumah tangga ya. Bapak Rildi untuk menjaga sebuah rumah tangga bisa tetap aman, nyaman, walaupun kadang ada cecok sedikit. Ini sekalian saya juga belajar. Bapak Rildi pasti dalam ada penghubungan untuk seluruh rumah tangga. Harus ada kasih dan pengampunan. Frans pernah bikin salah? Siapa yang ampun? Ampun nih, waktu itu biasa bikin salah ya. Tertobat ya kakak kerajaan sorga sudah ini. Bapak? Bapak Rildi pasti dalam rumah tangga sih. Bukh ZM ini bisa namriah sampai ini papanok mama. Bapak Rildi.